Halo semua, pada video kali ini gue akan membahas alur cerita dari hack and low season kedua. Buat kalian yang belum nonton season satunya, bisa cek link di deskripsi. Sama seperti season 1, season 2 kali ini gue akan bagi 2 part. Untuk part yang pertama, cerita akan berfokus pada asal mula geng legendaris Mugen terbentuk dan apa saja konflik di dalamnya. Tanpa basa-basi, mari simak video ini sampai habis. Di awal film, kita akan diceritakan dahulu Mugen dibentuk oleh 2 orang sahabat, yaitu Kohaku dan Tatsuya. Mereka berdua adalah mamang-mamang gabut yang suka jalan-jalan naik motor dan suka melakukan apapun selama mereka senang. Mereka berjanji akan menjadi sahabat selamanya. Dari situlah mereka menamai persahabatan mereka dengan nama Mugen, yang artinya tak terbatas. Suatu ketika, Ota dan Konishi datang dan bergabung ke dalam Mugen. Bergabungnya mereka semua didasari oleh kecintaan mereka terhadap sepeda motor dan hobi yang sama. Kemudian karena suatu insiden tertentu, akhirnya Sukumo bergabung ke dalam geng Mugen. Sebelum terbentuknya Sanoh Rengo, Kobra dan Yamato yang sudah dianggap seperti adik oleh Tatsuya ikut bergabung ke dalam Mugen. Bahkan ketika anggota baru bertambah, tidak ada ketua di dalam Mugen. Semua orang di Mugen mempunyai kekuatan yang sama. Tiga tahun pun berlalu, Tatsuya berencana untuk membuat sebuah kafe. Jadi waktu Tatsuya kecil, sang ayah mempunyai sebuah kafe. Akan tetapi sang ayah meninggal dunia, dan kafe itu pun harus ditutup. Kini Tatsuya ingin membuat kafe seperti ayahnya dulu. Tentu saja hal itu membuat Tatsuya tidak bisa lagi banyak menghabiskan waktu bersama Mugen seperti sebelumnya. Kobra Yamato dan yang lainnya membantu merias ruangan di kafe itu. Sedangkan Kohaku menjadi semakin kepikiran tentang bagaimana nasib Mugen ke depannya. Walaupun gak ada yang abadi, akhirnya mereka semua merayakan atas bukanya kafe milik Tatsuya itu. Di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan sekelompok orang yang sedang menghitung uang hasil perdagangan wanita. Namun, masih ada satu cewek yang tersisa di sana. Tak lama berselang muncul geng lain yang bernama Mighty Warrior. Mighty Warrior terdiri dari Ryu, Nine, Bernie, Paul, dan pemimpinnya bernama Ice. Mighty Warrior yang datang langsung membantai orang-orang di sana dengan mudah. Tujuan Mighty Warrior melakukan penyerangan itu adalah untuk mencuri uang mereka. Satu cewek yang tersisa tadi ternyata bernama Sarah. Dan pada akhirnya, Sarah ikut bergabung dengan Mighty Warrior. Jadi, Mighty Warrior merupakan geng yang berasal dari distrik pelabuhan di luar wilayah SWORD. Mereka menganggap geng mereka adalah pemberi harapan kepada mereka yang telah kehilangan mimpinya, yaitu melalui musik dan fashion. Ais berkeyakinan seperti itu karena dirinya telah terselamatkan berkat musik. Ais terlahir di sebuah kota kecil dengan tingkat keamanan yang rendah. Kemiskinan, kekerasan, dan kejahatan sangat sering terjadi di kota masa kecilnya itu. Tapi Ais bisa bertahan karena musiklah yang menyelamatkannya. Kembali ke Mugen, di cafe milik Tatsuya, Ota dan Konishi mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Amerika untuk menjadi pegulat profesional. Yang mana itu merupakan impian mereka berdua sejak dulu. Namun Kohaku memprotes dan mengatakan bagaimana dengan Mugen jika mereka berdua keluar. Tapi Tatsuya menjelaskan bahwa tidak selamanya Mugen akan selalu seperti ini. Tentunya akan selalu ada yang berubah. Kohaku yang baper pun langsung pergi begitu saja. Diceritakan Kohaku dan Tatsuya sudah bersahabat sejak mereka masih kecil. Bahkan mereka sering berkelahi bersama waktu masih kecil dulu. Kohaku merupakan orang yang tidak mempunyai keluarga. Sebelum terbentuknya Mugen, Tatsuya adalah sahabat satu-satunya Kohaku. Jelas saja Kohaku merasa sedih ketika ada anggota Mugen yang keluar. Di lain tempat, Iymura Group yang merupakan bagian dari Kuryo Group mempunyai ambisi untuk memperluas daerah kekuasaan mereka. Namun ambisi mereka terhalang karena adanya Mugen di wilayah tersebut. Maka dari itu Iymura Group mulai menyusun rencana. Pada saat itu di Kuryo Group ada satu kelompok yang bernama Hyuga Group. Ingin diakui oleh Kuryo Group. Kemudian Hyuga Group diprovokasi untuk melawan Mugen. Agar reputasi kelompok mereka naik. Sehingga bisa diakui oleh Kuryo Group. Hyuga Group pun bergerak. Kobra yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba diserang oleh mereka. Mengetuai hal itu tentu saja Kohaku marah dan berniat untuk balas dendam. Tatsuya lalu menyarankan agar membicarakannya secara baik-baik saja. Akan tetapi Kohaku dan yang lainnya memutuskan untuk balas dendam ke Hyuga Group. Akhirnya Mugen sampai di markas Hyuga Group. Jelas saja disana Mugen sudah ditunggu oleh banyak pasukan dari Hyuga Group. Dan peperangan pun terjadi. Mugen sudah ditunggu oleh Kuryo Group. Singkat cerita Mugen dengan kekuatannya akhirnya berhasil mengalahkan Hyuga Group. Dan dari kemenangan itu reputasi Mugen menjadi semakin luas. Dan pengikut Mugen pun bertambah banyak. Setelah peperangan itu Ota dan Konishi pamit kepada Mugen karena akan berangkat ke Amerika. Namun disana tidak ada Kohaku. Tentunya Kohaku sedih karena anggota Mugen yang berkurang. Kesokan harinya di sebuah bar Tsukumo berusaha menenangkan Kohaku. Mereka berduapun taruhan. Jika Tsukumo yang menang dan lebih kuat bertahan minum, maka Kohaku harus berbicara dengan Tatsuya. Namun disini malah Tsukumo yang mabuk duluan. Di perjalanan pulang Kohaku jalan sempoyongan karena habis minum dengan Tsukumo sebelumnya. Ia tak sengaja menyinggol tiga orang di jalan. Lalu ia dikeroyok oleh ketiga orang itu. Awalnya Kohaku gak bisa ngelawan karena sedang mabuk. Kohaku pun dibantai oleh ketiganya. Akan tetapi ketika Kohaku terjatuh ia teringat masa-masa bersama Tatsuya. Yang mana ketika masih muda mereka selalu bertarung bersama-sama. Sontak Kohaku langsung bangkit dan membantai ketiga orang itu dengan mudah. Kini banyak orang-orang yang ingin bergabung ke dalam Mugen. Itu karena reputasi Mugen yang semakin bertambah luas. Karena sebelumnya Mugen berhasil mengalahkan Hyuga Group. Yang merupakan salah satu anggota dari Kuryo Group. Kebanyakan orang-orang yang bergabung merupakan orang-orang yang takut terhadap Kuryo Group. Akan tetapi Kohaku masih merasa sedih. Tsukumo menghampiri Kohaku. Dan mempertanyakan Mugen yang sekarang telah mempunyai pemimpin. Yaitu Kohaku. Padahal sebelumnya Mugen merupakan geng yang tidak memiliki pemimpin. Kohaku menjelaskan bahwa sekarang Mugen mempunyai banyak anggota. Maka dari itu dibutuhkan pemimpin agar tidak berantakan. Tapi sebenarnya Kohaku bingung. Apa yang harus ia lakukan kepada Mugen ke depannya. Selanjutnya kita akan diperlihatkan Amamiya Brother yang sedang mengendari motor. Ada Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Di tengah perjalanan, mereka berdua dihadang oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai anggota Mugen. Dan meminta uang kepada Amamiya Brother. Jelas saja Amamiya Brother marah. Dan langsung membantai orang-orang itu dengan mudah. Tanpa rasa takut, Amamiya Brother langsung bergegas mendatangi base camp Mugen. Dengan maksud untuk membantai semua anggota Mugen di sana. Amamiya Brother pun sampai ke markas Mugen. Mereka berdua langsung membantai habis para bawahan Mugen yang menghadang. Kemudian Mugen hanya tersisa Kohaku, Tsukumo, Kobra, dan Yamato. Mereka berempat pun turun tangan untuk menghadap Yamamiya Brother. Akan tetapi Kohaku memutuskan untuk duel satu lawan satu. Masaki pun maju untuk melawan Kohaku. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit. Namun sayangnya di akhir pertarungan tidak dijelaskan siapa yang menang antara mereka berdua. Terlihat Kohaku dan Yamato babak belur karena pertarungan dengan Amamiya Brother sebelumnya. Tatsuya mengatakan bahwa Amamiya Brother juga mempunyai kakak tertua yang bahkan jauh lebih kuat dari kedua adiknya itu. Keesokan harinya Tsukumo curhat kepada Tatsuya tentang Kohaku yang berlaku seenaknya di Mugen. Namun Tatsuya mengatakan bahwa dia tidak bisa menyalahkan Kohaku karena sekarang Mugen sudah mempunyai banyak anggota. Tatsuya meminta Tsukumo untuk menyelamatkan Kohaku yang sekarang. Seperti dulu Kohaku menyelamatkan Tsukumo. Kemudian kita akan diceritakan awal mula ketika Tsukumo bergabung dengan Mugen. Pada saat Tsukumo sedang mengendari motor sendirian, tiba-tiba dia disalip oleh Kohaku, Ota, dan Konishi. Tsukumo yang tidak terima akhirnya menantang duel Kohaku. Jelas saja Tsukumo dapat dengan mudah dikalahkan oleh Kohaku. Di lain sisi, Ota dan Konishi terpukau melihat motor Tsukumo yang keren. Kohaku pun tertarik dan mengajak Tsukumo untuk balapan. Balapan pun dimulai. Terlihat dalam balapan itu, mereka berdua memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi Tsukumo yang terlalu cepat tidak sadar kalau di depannya ada tumpukan kayu. Sontak Tsukumo langsung menjatuhkan motornya, lalu menabrak. Yang mana itu membuat kakinya cedera. Secara tidak diduga, tiba-tiba tumpukan kayu paling atas terjatuh. Kohaku yang melihat itu langsung bergegas untuk melindungi Tsukumo. Dan pada akhirnya, mereka berdua dirawat di rumah sakit. Yamato dan Kobra takjub kepada Kohaku karena telah menyelamatkan lawannya. Ketika Tsukumo ditanya oleh suster apakah ada keluarga yang bisa dihubungi, Tsukumo menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai keluarga. Di lain sisi, Kohaku tidak sengaja mendengar perbincangan itu. Keesokan harinya, saat Tsukumo mau membayar biaya rumah sakit, ternyata tagihan itu sudah dibayar oleh Kohaku. Esoknya, Tsukumo mendatangi sebuah bar untuk mencari Kohaku dan ingin membayar tagihan rumah sakit kemarin. Akan tetapi, di situ hanya ada Tatsuya. Itulah cerita awal mula Tsukumo bergabung ke dalam Mugen. Kohaku yang sangat baik bahkan rela menjual motornya untuk membiayai rumah sakit Tsukumo pada saat itu. Tatsuya pun berpesan, apapun yang terjadi, Tsukumo harus tetap berada di sisi Kohaku. Kemudian Tatsuya mengajak Kohaku untuk berbicara. Di sini mereka berdua saling berdebat. Namun Tatsuya menesehati Kohaku kalau semuanya nggak akan bisa selamanya. Tatsuya juga mengatakan bahwa Kohaku yang sekarang adalah orang yang takut akan sebuah perubahan. Kohaku yang baper akhirnya pergi. Di perjalanan pulang, Kohaku tidak sengaja melihat ada orang yang mengaku sebagai anggota Mugen yang sedang meminta uang kepada warga. Dia berkata kalau ini adalah permintaan dari Kohaku. Mendengar hal tersebut, Kohaku pun marah dan langsung membantai orang itu. Kohaku lalu mengembalikan uang hasil palakan tadi. Di sini Kohaku sadar bahwa ternyata sudah banyak orang-orang yang menggunakan nama Mugen untuk melakukan pemerasan terhadap warga. Dari kejadian itu, Kohaku pun merenung memikirkan Mugen dan pada akhirnya Kohaku tersadar. Kemudian Kohaku datang menemui Tatsuya yang sedang berjalan bersama Tsukumo. Tapi ketika ia menghampiri Tatsuya, tiba-tiba mobil melaju kencang menabrak mereka. Namun di sini Kohaku berhasil didorong oleh Tatsuya sehingga dirinya selamat. Setelah peristiwa itu, Tatsuya pun meninggal. Sedangkan Tsukumo mengalami koma dan masih dirawat di rumah sakit. Pelaku dari penabrakan itu adalah salah satu anggota Mugen yang memiliki dendam terhadap Kohaku. Dari kematian Tatsuya ini membuat geng Mugen dibubarkan. Sedangkan Kohaku tiba-tiba menghilang setelah kejadian itu.